Intro Nah teman-teman kali ini aku mau mereview satu produk yang aku gak tau sih ini lagi happening atau enggak ya tapi yang jelas karena kita sekarang masuk ke masa digital jadi mau gak mau kita harus mengikuti segala properti ataupun hal-hal yang dia udah berbau kepada digital salah satu produk yang sudah merambah ke digital sebenarnya ini sudah ada ya didahului dengan drama-drama Korea ya jadi kalau teman-teman yang suka menonton drama Korea pasti teman-teman udah gak asing lagi dengan benda satu ini jadi benda yang akan aku review di sesi kali ini adalah Rice Cooker Digital dan aku ambil dari brand Philips supaya aku bisa nge-review ke teman-teman lebih komprehensif karena kebetulan aku beli yang Philips karena Magicom ataupun Rice Cooker aku yang lama itu udah pensiun teman-teman nah jadi aku tunjukin dulu ke teman-teman Rice Cooker aku yang udah uzun usianya ya aku tuh punya Rice Cooker namanya adalah Miyako ini Rice Cooker aku yang lama jadi ini udah bener-bener pensiun banget teman-teman kenapa? karena ininya aja udah hilang udah bentuknya udah fair ini teot, 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 teot ini ya dan masih manual karena masih manual karena ya pasti teman-teman juga pake seperti ini ya yang masih cepek-cepek seperti ini nah aku tuh jujur adalah Miyako girl banget karena menurut aku Miyako itu harganya murah kemudian juga wattnya masih bisa ditolerir gitu ya dan aku pake Miyako Magicom aku itu udah sekitar dari tahun 2015-2016 jadi kurang lebih sudah 5 tahun dan memang gak pernah rusak sama sekali kenapapun aku mengganti karena memang kondisinya ya sudah seperti itu ya teman-teman dan juga colokannya itu aku udah nih, ini udah lonyok banget dan itu udah kayak bikin aku takut kalau misalnya kesetrum atau gimana-mana gimana jadi pas kena pada momen kemarin beli rice cooker yang digital biar sekalian juga yang lagi happening nah sekarang aku akan menunjukin ke teman-teman bagaimana rice cooker digital dari merek Philips oke teman-teman sekarang aku akan start untuk mereview tapi mulai dari membuka kemasannya dulu ya jadi ini aku agak duduknya agak nelongsor supaya lebih hati viewnya oke? nah oke lanjut ini adalah Magicom Philipsnya lumayan besar, lumayan gede seperti ini tuh, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman wujudnya nah dia ini kapasitasnya sekitar 1,8 liter dengan watt sekitar 400 watt dan rasanya sih ini udah mulai banyak dijual di pasaran aku beli dari JDID karena dari JDID itu kalau untuk elektronik biasanya lebih terjamin aja kualitasnya dan juga harganya juga lebih murah sebagai contoh Philips ini aku coba buka di Shopee di Tokopedia itu harganya di sekitar 680 apa ya kalau nggak salah 680, 690 pokoknya bervariasi sedangkan aku beli ini kemarin harganya sekitar 619 ribu jadi aku hemat banyak hematnya lumayan sekitar 50 ribu sampai 70 ribuan ya teman-teman gitu oke nah sekarang kita langsung buka aja untuk rice cooker nah jadi rice cookernya sama seperti yang teman-teman lihat tadi pada saat aku show untuk busnya kurang lebih bentuknya itu seperti lonjong ya oval aku akan keluarin oke ini dia jadi rice cookernya seperti ini aku akan buka oke wujudnya seperti ini nah sebagai informasi teman-teman ini tuh ada terbagi atas 3 warna nah kalau aku kemarin melihatnya di JD ID jadi untuk warna yang pertama itu seperti yang punya aku ini sedangkan yang warna kedua itu ada warna pink nah warna pink ini harganya lumayan mahal kurang lebih selisih sekitar 50 ribuan ya dan satu lagi dia warna hijau kayak macamaca gitu adem sih liatnya ya apalagi warna pink lucu gitu cuman ya kembali lagi diselesaikan dengan preferensi teman-teman kadang-kadang kan ada orang yang suka warna-warni gitu ya kalau aku sih lebih bagus ya putih aja oke nah sekarang aku akan buka ya aku akan buka untuk isinya ada apa aja sih gitu oke nah untuk isinya sendiri itu kalau dibuka di tombolnya seperti ini dia langsung fair ya jadi dia ada ini apa namanya bak untuk nasinya kemudian ada dapet ini tempat untuk centong beras kemudian sendok nah sendoknya ini teman-teman dia bentuknya agak ramping ke bawah supaya apa? supaya dia bisa diselipin disini seperti ini gitu nah kemudian dapet juga ini ini adalah tasakan untuk teman-teman manasin kayak mungkin bubur kuah soto gitu jadi oke itu isiannya paling yang di kotaknya juga sama ada colokan jadi colokannya itu modelnya seperti ini cukup menurut aku suka ya colokan yang sepertinya teman-teman karena ini colokan-colokan ini tuh susah rusak kalau aku jadi ini kayak colokan laptop cukup hard cukup kuat gitu nih kemudian isinya lagi adalah palingan kartu garansi kartu garansi dari si Philips ini nah untuk colokannya ini teman-teman pasangnya itu ini kutut gitu ya jadi untuk colokannya itu pasangnya di sini nya oke jadi tinggal ini tinggal dipasang ke sini saja ini sangat besar kok teman-teman by the way oke sudah kemudian kita akan mempelajarin tombolnya apa-apa aja sih oke teman-teman sekarang kita masuk untuk mempelajari tombol yang ada pada rice cooker digital Philips ini nah untuk memulai segala aktivitas di rice cooker ini teman-teman harus klik start dulu nanti akan muncul seperti search code di layarnya itu menandakan wawasannya rice cooker tersebut sedang berproses nah kemudian kalau teman-teman ingin masak nasi putih teman-teman aku klik dulu ya cancelnya supaya gak start dulu nah teman-teman tinggal klik untuk nasi putih saja disini sudah ada ter default 1 jam untuk memasak nasi putih ya kemudian jika teman-teman ingin mengatur waktu masaknya misalnya teman-teman merasa kayaknya gak perlu sampai 1 jam atau lebih dari 1 jam teman-teman tinggal klik saja tombol atur waktu kemudian pada tombol jam teman-teman tinggal klik sampai memilih jam yang durasi yang teman-teman inginkan kemudian untuk menitnya tinggal set dengan klik tombol menit nah kurang lebih seperti itu untuk mengatur waktu masaknya sekarang kita coba untuk masuk ke nasi merah dulu tapi sebelum masuk aku akan klik dulu untuk yang cancel ya teman-teman jadi aku klik cancel dulu untuk mengatur waktu masaknya nah kalau untuk memasak nasi merah teman-teman tinggal klik nasi merah saja lalu disini defaultnya adalah 2 jam sama seperti tadi jika teman-teman merasa lebih cepat atau lebih lama teman-teman tinggal atur waktu saja di klik tombol atur waktu lalu kemudian pilih jam dan lalu menit kemudian setelah prosesnya selesai bisa pilih menghangatkan atau cancel nah disini juga ada tersedia 7 menu yaitu masak cepat slow cook kukus sup bubur dan kue ini berfungsi agar teman-teman bisa menghangatkan ataupun masak cepat untuk sisa-sisa makanan yang tidak habis namun masih layak untuk dimakan gitu nah untuk pilihannya tinggal klik tombol menu saja nah begitu teman-teman dan yang disini setelahnya ini adalah contoh layar ketika menghangatkan jadi ketika menghangatkan menitnya juga tetap berjalan begitu teman-teman oke teman-teman itu saja review dari aku terkait dengan digital rice cooker dari brand Philips ini nah buat teman-teman yang tertarik untuk membeli dan mencoba teman-teman bisa klik link di deskripsi aku nanti aku akan share linknya disana supaya teman-teman bisa beli di JDID dengan toko yang sama siapa tau harganya masih bisa lebih murah lagi ya teman-teman dan juga buat teman-teman yang sekarang sudah beli dan ingin mencoba silahkan dijamin kalian tidak akan menyesal tentunya dari Philips oke teman-teman sampai ketemu kembali stay healthy disana see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati